Intro Shalom Bapak Ibu semua Apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua pasti sehat dan diberkati Tuhan Baru saja kita melewati tahun baru Imlek Saya dari tempat ini mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat Bapak Ibu semua yang merayakannya Bila di tahun ini kita diberkati Tuhan dan semakin mengenal Tuhan dengan baik dan benar Semakin mengerti dan tinggal di dalam kehendak dan rencana Tuhan Katakan amin Semua janji-janji Tuhan diberkati buat Bapak Ibu semua yang percaya kepadanya Katakan amin Baik Saudara, tema Korban Minggu ini adalah Respon Tuhan terhadap orang yang tidak percaya Lihat, ada dua bagian di sini Yang pertama, respon Tuhan Kemudian, orang yang tidak percaya Kita akan lihat Bagaimana keadaan orang yang tidak percaya Lalu kita lihat juga bagaimana respon Tuhan terhadap orang yang tidak percaya ini Mari kita mulai Saudara, semua orang pasti pernah mengalami tekanan dalam hidupnya Ya, tekanan hidup dapat terjadi karena banyak faktor Seperti masalah yang datang bertubi-tubi Sakit penyakit yang tak kunjung sembuh Krisis keuangan dalam keluarga Di PHK dari pekerjaan Studi gagal ditinggalkan oleh orang yang terkasih dan masih banyak lagi Namun, setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda ketika mereka menghadapi tekanan hidup Ada yang tak berhenti mengeluh dan tidak percaya adanya penyertaan Tuhan Sehingga keadaannya semakin terpuruk dan semakin frustrasi Tetapi tidak sedikit dari mereka yang tetap kuat dan tegar Serta percaya sepertinya kepada Tuhan Mereka percaya pada janji-janji firman alam Perlu dipahami bahwa tekanan adalah salah satu cara yang terkadang Tuhan pakai Untuk pendewasaan rohani Agar kita bisa lebih kuat dan tidak manja Amin Selama ini mungkin kita terlena dengan zona nyaman Sehingga begitu tekanan datang Kita langsung oleng atau kehilangan kesimbangan Bersyukurlah Bapak Ibu semua Jika hari ini kita berada dalam keadaan yang tertekan Karena hal ini membawa kita kepada pengalaman hidup yang baru Amin Dan kita bisa merasakan bagaimana kuasa dan penyertaan Tuhan itu Amin Jika alur kehidupan kita datar-datar saja nih Tak ada tantangan nih Pastilah hidup kita sangat membosankan Betul? Ya ibaratnya Bapak Ibu Makan nasi aja perlu sambal Perlu kecap manis dan sebagainya Jadi ambillah sisi positif dari setiap tekanan yang kita alami Tekanan membuat kita semakin menyadari Ada keterbatasan kita sebagai manusia Dan ini hal mendorong kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Dan kita semakin mengenal dia dengan baik dan benar Dan tentunya kita belajar untuk mengandalkan dia sepenuhnya Saudara Bisa jadi dalam keadaan-keadaan tertentu Kita masih bisa meragukan kuasa Tuhan Mengapa? Karena kita merasa Kok gak nyata? Kok Tuhan saya gak merasa? Padahal Kita harusnya sudah mengerti bahwa Tuhan adalah pengendali kehidupan Kita juga sudah banyak belajar Bahkan Bapak Ibu yang dari kecil nih Sudah masuk sekolah minggu nih Bahkan Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun yang lalu Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Seharusnya Kita belajar untuk percaya 100% kepada Tuhan Kita belajar percaya sepenuhnya kepadanya Amin Nah dari sini kita mengerti Bahwa ternyata Lamanya mengikut Tuhan Ternyata tidak menjamin bahwa kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar Saudara Itulah yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus Dalam kisah yang akan kita bahas berikut ini Ketika Tuhan Yesus memperingatkan Murid-murid Yesus pada waktu itu Tentang waspada terhadap beragi orang Farisi dan Sanduki Lalu murid-murid Yesus mengira bahwa Yesus sedang bad mood Karena mereka tidak membawa roti Jadi mereka salah paham Walaupun mereka telah sekian lama menjadi murid Yesus Melihat sendiri Tuhan Yesus melakukan mujizat Kemudian mendengar sendiri tentang pengajaran firman Tuhan Mereka murid-murid Yesus masih saja gagal mengenal siapa dia Yesus Tuhan kita Saudara mari kita sama-sama baca firman Tuhan berikut ini Agar kita lebih mengerti tentang kisah yang akan kita bahas ini Matius 16 ayat 5-12 Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danal Mereka lupa membawa roti Yesus berkata kepada mereka Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap beragi orang Farisi dan Sanduki Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata pada yang lain Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan Ia berkata Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti Hai orang-orang yang kurang percaya Belum juga kamu mengerti Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa Bukan roti yang kumaksudkan Aku berkata kepadamu Waspadalah terhadap beragi orang Farisi dan Sanduki Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa Bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap beragi roti Melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Sanduki Nah saudara itulah sebabnya Respon Yesus yang pertama adalah Tuhan Yesus menegur murid-muridnya Sebagai orang-orang yang kurang percaya atau tidak percaya Bahasa Yunaninya Oligorpistoi Yang artinya beriman kecil Nah Tuhan Yesus memperingatkan Apakah mereka sudah lupa Dengan mujizat yang begitu luar biasa 5 ketur roti, 2 ikan Bisa memberi makan 5.000 orang Yang baru saja terjadi Jika memang yang Yesus maksudkan tidak ada roti Apa susahnya Kalau Yesus melakukan sekali lagi Mujizat memberi makan Untuk segelintir orang yang dalam perahu itu Jelas ya Oke Kemudian Tuhan Yesus juga pernah mengibaratkan Kerajaan surga seperti ragi yang mengembang Matius 13 ke 33 Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka Hal kerajaan surga itu seumpama ragi Yang diambil seorang perempuan Dan diadukan ke dalam tepung terigu Tiga sukat sampai kamir seluruhnya Itu semua seharusnya membuat murid-murid Yesus peka Bahwa dalam kesempatan ini Dia juga sedang menggunakan ragi sebagai perlambang Yang artinya ragi biasa dicampurkan ke dalam adonan roti Supaya mengembang Nah sudah pada masa itu orang-orang Farisi dan orang Sadugi Merupakan dua golongan keagaman yang ternama Sebenarnya keduanya saling bermusuhan Tetapi dalam hal melawan Tuhan Yesus Mereka kompak untuk berkomplot Mereka tidak mau mengakuinya sebagai Mesias Karena dalam bayangan mereka Mesias adalah seorang pemimpin politik dan militer Yang akan membuat Israel kembali mengalami masa-masa jayanya Ajaran dan perlawanan orang-orang Farisi dan Sadugi terhadap Yesus inilah Yang hendaknya diwaspadai oleh murid-murid Sayangnya karena terpaku pada kebutuhan jasmani Mereka gagal memahami ajaran rohani yang sangat penting ini Saya analogikan begini Ketika Anda sedang masak nih Anda membutuhkan takaran yang tepat Agar masakan Anda bisa terasa pas lezatnya Jika ada satu saja bumbu yang kurang Masakan tidak akan sebaik yang diinginkan Atau mungkin bumbunya sudah ada Tapi takarannya yang kurang Itu pun akan membuat masakan Anda berkurang rasa enaknya Kurang itu artinya tidak atau belum cukup Untuk mencapai genap, lengkap, tepat, dan sebagainya Atau dalam bahasa Inggrisnya begini Not yet enough to meet the perfect amount or requirement Jadi belum cukup menjadi sempurna sesuai dengan apa yang diperlukan Nah saudara, segala yang kurang bisa menimbulkan masalah Baik kecil maupun besar Anda akan sulit naik jabatan Jika kurang cakep atau kurang disiplin dalam bekerja Kurang pertimbangan akan membuat Anda terus-terusan rugi Ketika mengambil keputusan Kurang gizi akan membuat Anda tidak bisa bertumbuh menjadi normal Kurang hikmat akan membuat Anda mudah terombang ambing dalam hidup Begitu pula halnya dengan orang yang kurang percaya Seringkali masalah muncul dalam hidup bukan karena kurang percaya Dan pada akhirnya benar-benaran menjadi orang yang tidak percaya Kita lihat tinggal sedikit lagi seharusnya Anda sudah bisa menuai segala berkat Karunia, pertolongan, dan lain sebagainya Tetapi karena keyakinan atau rasa percaya terhadap Tuhan Masih kurang atau masih naik turun Maka Anda bisa kesulitan dalam menggapai penggenapan janji Tuhan Sekarang kita lihat bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang kurang percaya atau orang yang tidak percaya ini Saudara, masalah keyakinan yang turun naik menjadi penyakit manusia sejak dahulu Bahkan menghinggapi murid-murid Yesus Anda bayangkan, para murid yang setiap hari bersama Yesus saja Masih juga kurang percaya atau tidak percaya Padahal, apa yang harus mereka takutkan jika Yesus ada tempat di samping mereka Kita mungkin dengan mudah berpikir bahwa Jika Yesus hadir dengan sosok nyata bersama kita Yang bisa kita ajak ngobrol Yang bisa hadir dan kita bisa sentuh langsung terlihat jelas secara virtual di dekat kita Apalagi sudah berulang kali menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus Langsung dengan mata kepala sendiri Maka kita tentu bisa 100% percaya Dan tidak akan pernah khawatir lagi Tidak pernah cemas lagi Bahkan tidak takut dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan Tapi kenyataannya kita lihat Manusia tetaplah manusia yang masih saja khawatir Meski sudah hadir di depan mata Yesus bersama-sama dengan mereka Murid-murid Yesus sudah menyaksikan sendiri Bagaimana Yesus mampu membuat 5 roti dan 2 ikan Menjadi cukup untuk memberi makan 5 ribu orang laki-laki Belum termasuk wanita dan anak-anak Tapi dalam perikop pembuka di Matius 16 Mereka ternyata masih juga memperbincangkan soal kelupaan mereka Membawa roti ketika menyeberangi danau Sudara saat Yesus mengingatkan mereka Agar mewaspadai ragi orang farisi dan saduki Mereka pun memberikan reaksi yang berbeda Di Matius 16 yang ketujuh ini Kita lihat dikatakan demikian Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti Dari sini kita bisa lihat bahwa Sebuah bentuk dari kebutaan rohani Atau spiritual blindness dari para murid Yesus Mereka tidak menangkap esensi perkataan Yesus Dan mengira Yesus tengah menyindir kealpaan atau kelupaan mereka membuat roti Padahal tidak demikian Mereka hanya menangkap apa yang ada di permukaan saja Dan gagal mengerti esensi perkataan Yesus Mereka tidak menangkap pesan Yesus dengan benar Sudara kurang iman bisa membuat kita gagal loh ya Dalam menangkap pesan kebenaran Yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Oleh karena itu Bapak Ibu semua Respon Yesus terhadap orang yang kurang percaya Atau orang yang tidak percaya adalah Yesus dengan keras menegur mereka Agar mereka percaya Agar mereka kembali kepada iman yang benar Di Matius 16 8-9 dikatakan Ketika Yesus mengetahui Apa yang mereka perbincangkan Ia berkata Mengapa kamu memperbincangkan Soal tidak ada roti Hai orang-orang yang kurang percaya Belum juga kamu mengerti Tidak kamu ingat lagi Akan 5 roti untuk 5 ribu orang itu Dan berapa baku roti kamu kumpulkan kemudian Sudah perhatikan baik-baik Hai orang-orang yang kurang percaya Dalam bahasa Inggris dikatakan Oh you man How little trust you have in me Little faith Artinya iman yang terlalu kecil Betapa kecil Betapa sedikitnya Kamu percaya kepadaku Tuhan Yesus mengatakan demikian Para murid mengira Bahwa Yesus kecewa terhadap kelupaan mereka Membawa persediaan makanan Untuk orang banyak Yang ingin mendengarkan konta Yesus Padahal Itu bukanlah masalah besar Bagi Yesus It wasn't a big deal at all Apa yang lebih penting adalah Mewaspadir ragi orang farisi Dan saduki ini Orang-orang munafik yang mengira Bahwa dengan tampil suci di permukaan Tapi munafik sikapnya Bisa mendatangkan keselamatan Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur mereka Sebagai orang-orang yang kurang percaya Dan kurang iman Men who have a little trust Little faith Sedikit percaya Dan hanya sedikit iman Nah sekarang saudara Mari kita fokus kepada perkataan Yesus Tentang Hai orang-orang yang kurang percaya Kalimat ini Dikatakan Yesus ketika Angin ribut melanda perahu Yang sedang dia tumpangi Bersama murid-muridnya Para murid-murid ketakutan Melihat angin ribut Dan gelombang badai Dan Yesus jelas menegur Dengan kalimat yang sama Tertulis di Matius 8 ayat 26 Dikatakan demikian Ia berkata kepada mereka Mengapa kamu takut Kamu yang kurang percaya Lalu bangunlah Yesus Menghardik angin dan danau itu Maka danau itu menjadi teduh sekali Sedara Tuhan Yesus Mengingatkan para murid yang ketakutan ini Ini mencerminkan kita Yang hari ini Masih sering diliputi ketakutan Meski sudah menerima Yesus Sebagai Tuhan dan juru selamat Mari bertobatlah Sudara Percayalah kepada Tuhan Dan percayalah kepada firmannya Coba anda bayangkan nih Jika anda ada di pihak Yesus Tidakkah itu sangat mengecewakan Apalagi kita sudah percaya Tuhan Yesus Segitu lama Mengapa anda masih takut Mengapa anda masih kurang percaya Sudara Kita mengaku percaya Tetapi iman kita tidak cukup kuat Untuk benar-benar percaya secara nyata Kita mengaku punya Yesus Tapi kita terus saja Dibelengkuh ketakutan Murid-murid Yesus Seperti kita Mereka pun mengalami hal yang sama Meski kita sudah berulang Kali menyaksikan kebaikan Tuhan Melepaskan kita Dari berbagai masalah Tetap saja kita takut Dan takut lagi Dalam menatap hidup ini Akibat dari kekurangan iman Atau kurang yakin ini Kita bisa terombang ambing Dalam memahami kebenaran firman Tuhan Kita akan sulit menangkap esensinya Gagal atau bahkan kita bisa Salah dalam hidup ini Dan ini tentu membawa kerugian Bagi kita orang percaya Akhirnya kita menjadi orang yang tidak percaya Kuasanya Sanggup menolong kita Dan memulihkan keadaan kita Adami Pertanyaannya sekarang Berapa besar sebenarnya Iman untuk bisa memperoleh Atau melakukan sesuatu yang besar Apakah sebesar gedung pencakar langit Gunung tertinggi Atau sebesar bola dunia Ternyata Yesus mengatakan bahwa Iman sebesar biji sesawi saja Yang ukurannya terkecil Dari segala jenis benih Itu sudah bisa membawa hal-hal yang ajaib Dalam hidup kita Matis 17 ayat ke 20 Ia berkata kepada mereka Karena kamu kurang percaya Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya Sekiranya kamu mempunyai iman Sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini Pindah dari tempat ini ke sana Maka gunung ini akan pindah Dan takkan ada yang mustahil bagimu Katakanlah ini baik saudara Mari dari kisah-kisah dalam Alkitab Yang kita pelajari hari ini Kita bisa belajar Dari apa yang Tuhan Yesus Mengajarkan kepada murid-muridnya Kita belajar bahwa untuk dapat Mengenal Tuhan dengan baik dan benar Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan Kita harus memiliki namanya Kepekaan secara rohani Kita harus luangkan waktu bersama Tuhan Kita harus menekuni Membaca Merenungkan firman Tuhan Setiap hari Kita bisa saja telah puluhan tahun aktif Melakukan pelayanan Ribuan kotba Youtube telah kita dengarkan Tetapi tanpa memiliki mata Dan telinga rohani yang peka Terhadap hal rohani Maka kita tidak akan mengalami pertumbuhan iman Dengan baik dan benar Akibatnya Hal-hal jasmani Baik itu kelimpahan maupun berkekurangan Bisa mengaburkan pandangan kita tentang Tuhan Amin? Oleh sebab itu Marilah kita terus mengasah kepekaan rohani kita Tidak sekedar merenungkan firman Tuhan secara rutin Tetapi juga berdoa Minta pertolongan Daripada roh kudus Yang akan terus Menuntun kita setiap langkah-langkah Dalam hidup ini Yang terus Menolong kehidupan kita Karena roh kudus adalah roh penolong Yang Tuhan berikan kepada kita semua Karena hanya oleh kuasa roh kudus lah Maka kita bisa melembutkan hati Untuk menerima setiap perkataan Allah Yaitu firman Tuhan Dan kita melakukannya Dalam kehidupan kita Setiap hari Boleh katakan Amin Sudara agar Tuhan Yesus punya respon yang benar terhadap kita Maka Sudara dan saya Kita harus punya respon yang benar juga kepada Tuhan dan firmannya Terlebih lagi dalam menghadapi apapun yang terjadi hari-hari ini Daud selalu menguatkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan Di dalam segala keadaan Ketika ziklak terbakar dan berada dalam situasi yang tercupin Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Artinya Daud memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan Nah dalam hubungan kita dengan Tuhan nih Tuhan menghendaki agar kita percaya kepadanya sepenuhnya Tanpa syarat 2 Korintus 5 ke 7 Sebab hidup kamu ini adalah hidup karena Percaya bukan karena melihat Boleh katakan Amin Sudara percaya kepada Tuhan tanpa syarat Berarti tidak bimbang Tetap tekun Menantin-nantikan pertolongan Tuhan Tidak berpaling pada yang lain Apapun keadaannya Karena hanya Yesus Sumber pengharapan dan pertolongan bagi kehidupan kita Yang percaya dan mengerti Bersama-sama kita katakan Amin Mari sudara saya mengajak Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada Untuk masuk kepada sesi doa Biarlah di doa ini kita belajar Untuk terus percaya kepada Tuhan Karena kalau kita kurang percaya Atau bahkan kita tidak percaya Maka respon daripada Tuhan adalah Tuhan akan menegur sudara dan saya Mari kita jadi murid yang taat Murid yang setia Murid yang berkenan kepada Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Yesus Buat firman-Mu yang boleh menegukan iman percaya kami Tuhan jelas Engkau mengajarkan Iman sebesar biji sesawi saja Kami bisa dimampukan untuk memindahkan gunung Untuk pindah Wow amazing Tuhan Yesus terima kasih Engkau mengurapi hambamu Mengurapi setiap rekan-rekan kami Yang mengikuti kotba minggu ini Diberkatilah mereka dalam hal apapun Semakin punya iman yang teguh Semakin percaya Sehingga mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan Yang berkenan di hadapan Tuhan Bapak kami rindu lebih mengenal Engkau lagi Tuhan bukan seberapa lama Kami ikut Yesus Tapi seberapa lama Kami punya hubungan yang berkualitas Seberapa jauh Kami mempelajari firman Tuhan Seberapa dalam kami merenungkan Dan kami melakukan firman Tuhan Setiap hari Bapak terima kasih Kami bersyukur Buat hari-hari yang baik Buat berkatmu yang melimpa Di minggu yang indah ini Terpujilah nama Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan kami mengucap syukur Haleluya Mari Bapak Ibu semua Orang-orang yang diberkati Tuhan Yesus Bersama-sama kita katakan Amin 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 Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku Dengan minyak baru Kebajikan kemurahan akan mengikuti Terima kasih telah menonton